Hai viewers, apa kabar? Ayo disini siapa yang suka grogi dan deg-degan saat berbicara di depan umum? Hmm, tenang aja. Disini Astri Dwi Andriani atau saya Astri, dosen mata kuliah public speaking, akan berbagi 8 tips dan trik public speaking untuk pemula. Check this out. Yang pertama, kuasai materi. Saat kita berbicara di depan umum, pastikan kamu menguasai materi yang akan dibahas. Karena banyak sekali orang-orang yang gagal saat public speaking karena kurang menguasai materi yang akan dibicarakan. Yang kedua, gunakan bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami oleh audiens. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami tidak hanya berguna untuk sang pembicara, tetapi juga berguna bagi para pendengar. Karena dengan begitu, pendengar akan mengerti dengan baik apa yang dikatakan oleh si pemateri. Yang ketiga, berlatihlah di depan cermin. Agar dapat memberikan penampilan yang terbaik saat berbicara di depan umum, kita harus latihan berbicara terlebih dahulu. Cara yang paling efektif adalah berlatih berbicara di depan cermin. Dengan melihat diri sendiri saat berbicara, kita akan tahu di mana kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita akan tampil lebih percaya diri. Yang keempat, konsultasikan atau berbicara lah kepada orang lain sebelum kamu tampil. Untuk menghindari rasa gugup, carilah orang lain di sekitarmu dan ajak bicaralah mereka. Hal ini akan membuat kamu terbiasa untuk berbicara dan menghilangkan rasa gugup saat akan tampil. Yang kelima, latihan senam bibir. Agar bibir kamu terasa lentur dan tidak gagu saat berbicara di depan umum, kamu bisa melakukan senam mulut. Caranya dengan memanyunkan bibir kamu ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, atau juga bisa dilakukan dengan cara menyebutkan vokal berulang-ulang, seperti A, I, U, E, O. Yang keenam, gunakan seni berbicara. Jika seorang pembicara hanya menggunakan tempo yang datar, itu akan membuat para pendengar menjadi bosan, dan materi yang diberikan tidak menarik lagi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat berbicara kita juga harus tahu di mana tempo kita, untuk berbicara santai, lembut, keras, ataupun berhenti sejenak. Yang ketujuh, gunakan gestur atau bahasa tubuh saat kamu berbicara. Menggerakkan tubuh juga dapat membuat kita lebih rileks dan rasa gugup akan hilang. Selain itu, juga akan memberikan kesan kalau kita paham akan materi yang kita sampaikan. Yang terakhir, percaya diri, lalu senyum. Yang paling utama saat berbicara di depan umum adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Karena jika kamu sudah memiliki rasa percaya diri, maka kamu akan menguasai panggung. Oke viewers, begitulah 8 tips dan trik public speaking untuk pemula. Semoga bermanfaat. Terima kasih.